Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto tarakan PianetX Jadi di warung kopi kripto ini teman-teman kita akan selalu mengupdate info-info terbaru seputar dunia cryptocurrency Bagi teman-teman yang hari ini berkecimpung di dunia cryptocurrency baik Anda berprofesi sebagai trader maupun sebagai investor Saya mengundang Anda untuk hadir mampir nongkrong-nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto tarakan PianetX untuk mendapatkan info-info terbaru seputar perkembangan di dunia cryptocurrency Oke teman-teman untuk hari ini kita seperti biasa akan update informasi tentang sebuah koin meme yang sangat terkenal di dunia crypto Kita lihat disini ada sebuah informasi tentang Siba Inu dari Crypto Globe Kita tahu bahwa Crypto Globe ini adalah sebuah media online yang juga menjadi salah satu rujukan bagi para pemain, bagi para trader maupun investor yang ada di dunia cryptocurrency Kalau kita lihat berita terbaru teman-teman bahwa tingkat pembakaran Siba Inu ini melonjak drastis lebih dari 3500% pada saat komunitas Siba Inu melakukan pembakaran jutaan koin atau token Siba Inu Jadi kalau kita lihat teman-teman komunitas Siba Inu telah membakar sekitar 9 juta token dari peredaran dalam periode waktu 24 jam terakhir Jadi dalam sebuah langkah yang membantu mengurangi pasokan cryptocurrency yang terinspirasi meme-nya yaitu Siba Inu kemudian juga dalam rangka upaya untuk membantu agar jadi saya ulangi jadi pembakaran ini adalah dalam rangka untuk membantu agar nilai atau harga dari token Siba itu bisa mengalami peningkatan dengan cara mengurangi pasokan yang tersedia kalau kita lihat teman-teman dari sini dari data pelacakan Siba Inu ini burn rate-nya jadi dalam 24 jam terakhir mengalami lonjakan 3500% dengan pembakaran 9 juta token Siba Inu hanya dalam waktu 24 jam kemudian kalau kita lihat sini teman-teman data dari pelacakan Siba Inu ini mengungkapkan bahwa komunitas dari Siba Army ini telah menghancurkan sekitar 1,8 miliar token Siba selama kurun waktu seminggu terakhir dan sejak cryptocurrency Siba ini diluncurkan itu sudah dihancurkan ini kurang lebih sekitar 410 triliun token teman-teman dari total pasokan 1 kuadralion jadi dari total pasokan 1 kuadralion itu telah dihancurkan sekitar 410 triliun token kemudian seperti dilaporkan Crypto Globe proyek token-token Koyo yang baru-baru ini diluncurkan juga telah bergerak maju dengan pembakaran besar cryptocurrency menghancurkan sekitar 1,49 miliar token dalam 1 kali transaksi ini dengan adanya teman-teman ini sempat 1,49 miliar token jadi data dari blockchain Ethereum bahwa proyek token Koyo yang baru-baru ini diluncurkan oleh Siba Inu ini telah bergerak maju dengan pembakaran besar cryptocurrency yang menghancurkan sekitar 1 miliar 1,4 miliar token Siba teman-teman jadi ini burn rate nya itu dalam 24 jam sempat mengalami lonjakan 30.900 persen dengan adanya pembakaran yang berhubungan dengan token Koyo yang berjalan di dalam sistem Siba Inu kemudian kalau kita lihat teman-teman si Toshi Kusama pengembang Siba Inu baru-baru ini berbagi pemikiran jadi menurut Kusama harga Siba Inu ini tidak bisa didongkrak hanya dengan dilakukannya pembakaran secara terus-menerus jadi untuk meningkatkan harga dari Siba Inu itu Kusama meyakini bahwa itu hanya bisa diciptakan dengan cara melakukan pengembangan teknologi dan utilitas baru agar mendorong banyak investor untuk mengadopsi Siba jadi perlu diciptakan sebuah utilitas atau ekosistem yang lebih besar atau menjalin kerjasama dengan banyak vendor untuk meningkatkan adopsi jadi adopsi Siba Inu dan peningkatan utilitas untuk memperbesar ekosistem itu menurut Kusama yang akan mampu mendongkrak harga dari Siba Inu kemudian kalau kita lihat dilaporkan oleh CryptoGlobe jadi ada seorang pemain besar di Siba Inu baru-baru ini menambah portfolio-nya menjadi 5 triliun token setelah menambahkan 171 miliar Siba jadi kalau kita lihat teman-teman disini ada info bahwa ada Paus yang membeli Siba Inu sebesar 5 triliun token dengan angka pembelian di 1,88 juta USD ini kalau kita lihat dengan info ini berarti masih banyak orang yang optimis dengan masa depan dari Siba Inu jadi data dari Intune The Block menunjukkan bahwa sebagian besar token Siba sekarang berada di tangan holder jangka panjang kalau kita lihat holder jangka panjang ini basis Siba Inu solid lebih dari 2 per 3 dari pasokan Siba ini ternyata dipegang oleh para holder untuk bermain di jangka panjang teman-teman jadi untuk kekhawatiran bahwa harga Siba akan anjlok itu menurut saya sangat tidak rasional karena kita lihat disini kalau berbasiskan info dari sini hampir 2 per 3 dari pasokan token Siba itu ternyata dipegang oleh investor jangka panjang berarti kita bisa berharap bahwa harga akan bergerak terus ke atas asalkan dengan syarat Bitcoin juga mengalami pergerakan naik karena kalau Bitcoin mengalami pergerakan turun token apapun yang kita pegang otomatis akan mengalami penurunan teman-teman jadi kalau kita lihat disini ternyata masih banyak investor jangka panjang yang optimis dengan masa depan dari Siba Inu jadi para investor ini berarti mereka menganggap bahwa Siba Inu ini akan ada peluang untuk terus naik dan mungkin belum waktunya untuk melakukan taking profit jadi ini adalah sebuah info yang luar biasa bahwa masih banyak para paus atau pemodal besar yang menahan Siba Inunya untuk jangka panjang teman-teman oke teman-teman kita akan langsung update informasi pertama kita menuju ke Bitcoin dulu kita lihat Bitcoin sedang mengalami koreksi kemarin tempat menembus angka di atas 30.000 USD hari ini mengalami tekanan ini kalau Bitcoin mengalami tekanan teman-teman walaupun terjadi pembakaran gila-gilaan di token Siba Inu tetap akan terdampak harganya akan terseret ke bawah oleh Bitcoin karena kita tahu bahwa Bitcoin masih mendominasi market kripto secara keseluruhan namun kita akan lihat teman-teman untuk harga Siba Inu oke ternyata Siba Inu pembakaran besar-besaran lonjakan hampir 3.500% dalam 24 jam ternyata tidak berpengaruh terlalu signifikan karena harga juga terseret oleh pergerakan Bitcoin kita lihat disini volume 24 jam mengalami penurunan sebesar 31% bermain di 225 juta USD kemudian harga juga mengalami tekanan 2,99% di 0,00001059 USD jadi demikian update informasi teman-teman tetap semangat untuk para Siba Army kita berharap semoga bisa kill 1 atau 2 0 di tahun 2023 ini kalau dia mampu kill 3 0 itu kita ucapkan Alhamdulillah teman-teman itu harapan kita semua jadi demikian untuk update ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh